Alhamdulillah, sampai dengan selamat. Tapi, ini perlakuan Perdana Menteri Thailand pada Timnas Indonesia U23. Sebelum lanjut, pastikan kalian klik tombol like, komen, dan subscribe untuk update berita seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 telah melakukan perjalanan menuju Thailand pada tanggal 13 Agustus 2023 pagi. Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan diri lebih intens jelang AFF U23 2023. Seperti yang kita ketahui, Thailand bakal berstatus tuan rumah pada piala AFF U23 2023. Ajang ini nantinya dihelat mulai tanggal 17 hingga 26 Agustus 2023. Timnas Indonesia mengisi grup B bersama Timur Leste dan Timnas Malaysia. Laga Perdana Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Timnas Malaysia U23 pada 18 Agustus 2023. Timnas Indonesia diprediksi akan menjadi lawan terkuat sang tuan rumah Thailand pada pagelaran AFF U23 tahun ini. Hal itu diungkapkan oleh PM Thailand Perayu Chan Ocha. Perdana Menteri tersebut mengkritik panas kedatangan Timnas Indonesia U23 ke Thailand yang lebih awal. Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri menyambut piala AFF U23 2023. Pelatih Sintayang merekrut 23 nama untuk menjalani pemusatan latihan jelang turnamen yang berlangsung di Thailand itu. Langkah yang dilakukan pelatih asal Korea Selatan itu untuk berangkat lebih awal adalah demi menyatukan kemistri antar pemain Timnas U23. Pasalnya, ada beberapa nama baru yang akan mengisi skuad Timnas Indonesia U23 di piala AFF U23 2023. Namun, sesampainya di Thailand, Perdana Menteri Thailand memberikan sambutan yang tak mengenakan. Indonesia telah sampai di negara kami. Mereka datang lebih awal daripada peserta lain. Persiapan mereka akan sia-sia. Kami akan menjuarai piala AFF U23 kali ini. Tutup PM Thailand Selain itu, fasilitas yang diterima anak-anak Asus Sintayang juga seperti tak layak. Seperti ruang ganti, hotel, sampai makanan yang semuanya dibawah standar makanan sehat. Gimana menurut kalian, gengs? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!